Terima kasih. Hari masih pagi saat Miftahul Janah tiba di Aceh. Ia datang dengan rombongan kecil disambut bakpalawan di lobi kedatangan Bandara Sultan Iskandar Muda. Isri PLT Gubernur Aceh, Diyah, RT Dewati dan beberapa pejabat SKP menyambut dengan kalungan bunga. Miftahul Janah adalah pejudul paralimtik Indonesia. Ia menjadi bagian atlet yang semula akan bertanding di Arena ASEAN Paragames 2018 di Jakarta. Namun kisah heroiknya baru-baru ini menghentak publik, olahraga, tanah air. Ia juga mencoba mendobrak aturan dengan tetap mempertahankan prinsip meski gagal menjadi juara. Masalahnya sederhana. Atlet asal Suso Aceh Barat Daya itu dilarang bertanding karena enggan melepas jilbab. Miftah didiskualifikasi dari pertandingan. Keputusan Miftah yang mempertahankan hijab, kata Diyah, telah membawa kabar baik bagi Aceh yang menerapkan syariat Islam. Di usia belia, Miftah telah menjadi duta yang menyampaikan keislamannya ke dunia internasional. Diyah juga menyebutkan komite olahraga bela diri harus mengupayakan peraturan yang memperbolehkan atlet muslim untuk tetap bisa mempertahankan keyakinan mereka dengan tetap bertanding tanpa harus menanggalkan hijab. Syariat Islam, kata Diyah, mewajibkan semua muslimah menutup aurat meski dalam kondisi apapun. Karena itu keputusan Miftah mempertahankan hijabnya bukan hanya mewakili daerah Aceh semata, melainkan seluruh umat muslim dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai muslimah yang di daerah Aceh ini kita adalah kewajiban, kata kita sudah menjalankan aturan kita syariah Islam, tentunya saya sangat berbangga dengan apa yang sudah anak dari kita lakukan. Dan juga ini menjadi motivasi bagi adik-adik kita yang lain, yang selama ini mungkin kalau justru di luar Aceh itu malah membuka dari jilbangnya. Nah ini menjadi contoh bagaimana kita mempertahankan akhidat dan syariat kita. Sehingga harapannya dengan kepahlawanan yang dilakukan dan contoh yang dilakukan Ananda Minta, adik-adik yang lain, generasi muda dan juga anak-anak muda, wanita yang lain bisa mencontoh dari apa yang sudah dilakukan Miftah. dan juga. Terima kasih.